PT Sinergi Multi Lestarindo TBK, salah satu distributor bahan baku khusus atau specialty chemical menggelar public expose dalam rangka penawaran umum perdana saham bersama PT MNC Securitas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. 4 juta lembar saham baru ditawarkan kepada para calon investor dengan harga antara Rp175 hingga Rp190 per lembar saham. PT MNC Securitas sebagai penjamin pelaksana emisi efek berhasil mengantarkan PT Sinergi Multi Lestarindo TBK atau SMLE melantai di Bursa Efek Indonesia. Public expose dalam rangka penawaran perdana saham digelar di MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. PT Sinergi Multi Lestarindo TBK menawarkan Rp465 juta lembar saham baru atau 20% dari modal di setor IPO ditawarkan kepada calon investor dengan rentang harga Rp175 hingga Rp190 per lembar saham. Perusahaan menargetkan memperoleh dana Rp88 miliar pada masa penawaran perdana ini. Bisnis kami di industrial chemical ataupun di food ingredient dan juga di personal called cosmetic inovasi itu menjadi sangat penting. Kami harus barengi dengan namanya prototype, terus kita harus barengi dengan teknologi, dengan know-how, sehingga customer-customer yang membeli produk-produk kami merasa terbantu. Kita cukup optimis. Kenapa? Karena tadi mungkin sudah sempat dipaparkan SMLE punya keunikan-keunikan unique selling proposition yang mungkin membedakan dengan perusahaan sejenis. Dari sisi bisnisnya juga mereka unik, mereka membuat spesiality produk satu yang tidak banyak yang bisa. Mereka juga sudah dipercaya oleh banyak supplier besar di internasional. Penawaran perdana saham atau inisial public offering IPO diharapkan akan mendapat respon dari calon investor yang dibuktikan dengan baiknya performa keuangan perseroan selama dua tahun terakhir. Tim Limputan ANews melaporkan. Terima kasih telah menonton!